Kembali bersama Bunga Mawar TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Secara tiba-tiba, penyanyi Asira telah pengumuman bahwa dirinya mahu mengundurkan diri daripada dunia seni dan berharap agar media tidak lagi menulis sebarang cerita mengenai dirinya selapas ini. Menurut siperkongsiannya tersebut, Asira memohon agar semua pihak menghormati keputusannya itu serta mendoakan kebaikan buatnya dan keluarga. Asira atau Sarifanur Asira Said Abdul Aziz 37 turut menjelaskan yang dia tidak mahu lagi bertemu dengan wartawan dan mengucapkan terima kasih atas sokongan diberikan sepanjang 20 tahun pengelibatannya sebagai anak seni. Hmm, ini yang terakhir, oke, selapas ini jangan tulis apa-apa cerita lagi tentang saya tahu. Terima kasih atas segala sokongan yang diberikan. Saya minta maaf, saya tidak mahu ditemu bual selama tinggal, katanya. Asira telah berkongsi perkara itu menerusi Instagram miliknya pada hari ini, namun hantaran tersebut dikatakan sudah dipadam dan masih belum mendapat pengesahan mengapa ianya dipadam. Bekas peserta gegar vegan Zalapan tersebut turut berkongsi yang kedatangan 2023 adalah masa terbaik untuk dia memberikan fokus kepada keluarga tanpa perlu menghadap media. Meninjau 2023 inilah masanya, 1999 sampai 2022 adalah satu perjalanan yang mencabar dalam hidup saya. Mana yang baik saya akan semat dalam lubuk hati yang paling dalam, saya akan simpan semua kenangan manis di lubuk hati yang paling dalam. Masa untuk menutup buku dari sekarang sampai selamanya. Hormat keputusan ini biar saya teruskan kehidupan bersama anak lelaki dan keluarga tanpa sebarang perhatian. Saya Asira Aziz mengundurkan diri sebagai public figure selama tinggal kawan-kawan tulisnya. Asira turut memohon kemaafan kepada peminat karena tidak dapat meneruskan perjalanan dalam dunia hiburan ini lagi. Dan berterima kasih atas sokongan yang diberikan selama dirinya menyanyi dan menghiburkan peminat. Anda boleh saja unfollow atau unfriend saya dalam media sosial. Bye-bye dunia tipu-tipu. Asira Aziz ucapkan selamat tinggal.